Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Kepala Dinas Syariat Islam, DSI Kabupaten Biren, Dr. Jufliwan, menindak lanjuti arahan PJ Bupati Biren, Aulia Sofian, melaksanakan rapat koordinasi pelatihan persiapan peserta Musabakah Tilawatil Quran, MTK Tingkat Kabupaten. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Aula Madia Center DSI setempat, Senin 22 Januari 2024. Ada pun rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kadis Biren, Dr. Jufliwan, untuk senergitas menghasilkan kader-kader peserta MTK, dari tingkat Gampong sampai ke tingkat Kecamatan. Reporter MTV News, di kesempatan itu, mewawancarai Kepala DSI Biren, Dr. Jufliwan, ia menyampaikan. Bahwa rapat hari ini adalah rapat koordinasi dalam rangka persiapan perasanaan MTK Tingkat Kabupaten Biren. Di mana persiapan ini terus kita matangkan untuk dapat menghasilkan kader-kader terbaik. Di mana harapan kita di tingkat Kecamatan dan Gampong dapat menghasilkan kader-kadernya, demi kursusnya Kabupaten Biren di tingkat Kepala DSI Nd. Kita targetkan memang nanti tingkat Kabupaten ini bisa berjalan setelah Aydul Adha. Tapi di tingkat Kecamatan akan kami upayakan dan mengharapkan kepada Bapak Kecamatan, Bapak Ketua LPT Kecamatan, ada wakil, dan ada dukungan-dukungan dari lembaga lainnya, bisa dilaksanakan pada bulan Mai dan bulan Juni 2024. Karena kalau tidak ada lakukan hal yang lebih cepat itu, maka kader akan hilang di jalan, dan juga akan mempengaruhi terhadap kader-kader di tingkat Kabupaten. Di hari ini yang hadir di kursus-kursusnya apa? Alhamdulillah hari ini kami undang ke seluruh pengurus EPFTQ hadir, kemudian EPFTQ Kecamatan juga hadir, juga ada pengurus IPK Kecamatan. Dan ini adalah perangkat pelaksanaan EPFTQ baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Ini luar biasa, kita apesiasi kepada seluruhnya, ada guru-guru kita juga hadir semuanya. Ini kami sangat menghargai dan sangat memberikan penghargaan yang sertinggi-tingginya kepada beliau-beliau ini. Beliau ini adalah guru kita semuanya. Rapat Koordinasi Persiapan Peserta MTQ Kabupaten Biren, hadir Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Anwar SAG, MAP, dan Kepala Badan Majelis Ulama Kabupaten Setempat, Habaib Jamal, serta kasih dari Kemenat Biren, Azhari. Hadir pengurus MTQ tingkat kecamatan, baik dari perangkat dari kecamatan dan perangkat MTQ Kabupaten Biren. Dari Biren, Wardi Has melaporkan.